Pemirsa Relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor bawah selu Republik Indonesia Jakarta. Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk pengamanan. Masa yang tergabung dalam Relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor bawah selu RI Jakarta Pusat. Masa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polaris Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di bawah selu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari bawah selu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memperlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti masa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta bawah selu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi.